Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arfadiza Nabila, kelas 10 IPA1 Hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang teknologi informasi dan komunikasi dengan tema perkembangan komputer dalam masyarakat Sebelum itu, saya ingin kalian semua menyimak video yang saya tampilkan berikut ini Visi lamaku, aku ingin putus denganmu Kita memang punya sejarah, kita nonton banyak DVD bersama Tapi sekarang, kamu gak kasih aku ruang, ataupun waktu Dulu aku masih oke-oke aja, tapi sekarang gak lagi Aku udah ketemu yang baru Yang selalu menyambutku saat aku tersenyum Yang memahamiku, pintar Dan responsif Kita bisa bersantai sepanjang hari Dan saat aku ingin berpetualang Dia siap dengan kecepatan penuh Kami lakukan hal-hal yang kamu gak pernah bisa Semuanya menjadi lebih baik Maaf, mungkin kamu cocok sama yang lain Tapi, kamu dan aku sudah berakhir Aku sudah akhiri hubungan kita Dan ubah statusku dengan yang baru dan indah Oke, kita semua sudah melihat video yang sudah saya tampilkan tadi Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian dari komputer Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang lebih dirumuskan Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritematika Dengan atau tanpa alat bantu Tetapi, arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif Berhubungan dengan masalah aritematika Tetapi, komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan aritematika Selanjutnya, saya akan membahas tentang siapa penemu dari komputer Penemu dari komputer bernama Charles Babaji Yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 Dan wafat pada tanggal 18 Oktober 1871 Charles Babaji ialah orang yang pertama kali menemukan komputer pertama Dimana ia dikenal sebagai salah satu penemu yang terkenal dalam sejarah Charles Babaji adalah seorang yang sudah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia hingga pada saat ini Dimana ini menjadi salah satu ikon yang sangat terkenal di dalam sejarah Babaji ini juga kerap dikenal dengan julukan Bapak Komputer Dia juga menggunakan namanya untuk menghargai jasa dari penemuan komputer dunia yang dilakukan Nama tersebut terkenal dengan The Charles Babaji Foundation Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer dalam masyarakat Sejarah perkembangan komputer dalam masyarakat terbagi menjadi lima generasi Pada generasi pertama yang terjadi pada tahun 1946-1959 Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk disirkuit Dan drum magnetik untuk penyimpanan memori Tabung vakum digunakan untuk memperkihuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan bermiaya mahal Tipe komputer pada generasi pertama adalah ENIAC, EDFAC, UNIFAC 1 dan 2 Pada generasi kedua, yang terjadi pada tahun 1959-1964 Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an Keuntungan transistor adalah bentuknya lebih kecil Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi Di generasi kedua ini, bahasa pemograman mulai diperkenalkan Seperti contohnya COBOL dan FORTRAN Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik Tipe komputer dari generasi kedua adalah UNIFAC 3, VILCO 2000, Honeywell 800, IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 14001, ATLAS, dan Mk III Pada generasi ketiga, terjadi pada tahun 1964-1970 Perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di semikonduktor Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan Generasi ketiga juga dilengkapi dengan sistem operasi Tipe komputer dari generasi ketiga adalah UNIFAC 1108 NCR Century, RCS Spectral 70, Cyber 70 Series, PDP-8, dan PDP-11 Generasi keempat terjadi pada tahun 1979-2000 Pada periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke silikon chip yang sangat kecil Prosesor pertama Intel, 404 chip, mulai menjadi otak utama di sebuah komputer Pada periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan Dengan teknologi yang maju, generasi keempat mendigit tonggak awal pembangunan internet Tipe komputer pada generasi keempat adalah IBM PC, IBM Ice 400, dan Fujitsu DS90 Pada generasi kelima, terjadi pada masa sekarang sampai masa depan Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara Penggunaan promosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia Demikian materi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb